Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sorry agak telat dan sorry ini konten aku bikinnya agak terburu-buru karena ya kalian tau lah situasiku sekarang istriku lagi di medan segala macam blablabla biar gak keterusan jadi curcol anyway sebelumnya aku mohon maaf bahwa konten ini aku tidak sempat mengedit jadi apa adanya, gimana hasil rekamannya aku upload kalau ada salah-salah kata harap dimaklum nih alright, nah pertama aku mau bahas soal kemarin kan ada beberapa yang nanya lagi padahal dulu udah pernah aku kontenin bang gimana itu bikin stadion sendiri jadi apa gak? jawabannya adalah kemungkinan besar jadi karena apa? karena seperti yang aku bilang itu masih diadakan ini nih nih, lihat sendiri masih diadakan studi kelayakan namanya daerahnya itu namanya Rosano itu agak di pinggiran kota kayaknya agak di luar kota Milan tapi deket nah ini dikonfirmasi oleh siapa namanya nih, Antonello nih Alessandro Antonello ini adalah CEO korporatnya Inter Milan jadi tenang guys, mungkin dalam waktu berapa ya pembangunannya? 2 tahun, 3 tahun? ya sekitar 3 tahun kalau tidak ada masalah kita akan punya stadion sendiri gak perlu numpang sama pemerintah kota Milan oke next, ini sudah kemarin sih beritanya kayaknya 2 hari yang lalu 2 pemain Inter Milan masuk kandidat Balon Dior Balon Dior gitu sebenarnya itu Barela dan Lautaro Martinez kalau Barela kan tidak mengejutkan ya kalau Lautaro Martinez sebenarnya 3 pak sama Onana lagi satu tapi Onana ke Yassin Award Yassin Award itu lebih ke penghargaan buat keeper terbaik dalam setahun terakhir itu Onana masuk ini, masuk kandidat kemudian yang satu lagi tentu saja Lautaro Martinez dia menang Piala Dunia walaupun dia Piala Dunia terus terang agak mengecewakan penampilan Lautaro Martinez tapi itu kan kawan-kawan sudah tahu bahwa dia memang ada cedera ankle yang dan aku dipaksakan main dia main itu selalu pakai painkiller dan habis Piala Dunia dia itu langsung operasi ini operasi ankle gitu terbukti setelah penyakitnya kelar boom 3 pertandingan 5 gol tanpa penalti gila tapi ya kalau untuk benar-benar memenangkan Balon Dior itu kayaknya susah ya prediksiku antara Messi atau Haaland kemungkinan besar Haaland karena Messi memang memenangkan Piala Dunia tapi dia akan pindah ke Amerika nah Amerika ini kan di luar UEFA kan jadinya kalau ini ya tahu sendirilah UEFA itu kan dalam tanda kutu penguasanya FIFA kan kayak gitu anyway prediksiku Haaland kemudian Mbak Rela waduh gak ada harapan sih sekedar masuk shortlist aja ini sudah sebuah apresiasi oke berikutnya adalah masih terkait dengan Lautaro yang jadi kandidat pemenang Balon Dior nah pelatih Argentina kan dia ditanya karena sebelumnya itu sudah pasti Messi kemudian satu lagi strikernya awalnya itu Lautaro tapi kemudian Lautaro gak perform diganti oleh Julian Alvarez by any means aku bukan bilang Julian Alvarez ini jelek dia memang sering kalah bersaing dengan Haaland tapi sekarang tampaknya si Pep itu sudah menemukan formula untuk memainkan Alvarez dan Haaland bersamaan Alvarez ditaruh di belakangnya Haaland nah dia pun mengomentari Lautaro dan Alvarez itu bisa main bersama dia ngomong ya seingatku sih aku gak pernah memainkan mereka bersamaan tapi itu bukan hal yang mustahil gitu dia bilang ya bikin aja pakai dua penyerang depan kemudian taruh Messi di belakangnya gak masalah sih menurutku apalagi dia ngeliat sekarang gimana menggilanya Lautaro Martinez setelah tampil mengecewakan di piala dunia kayak kelaparan banget sih si Lautaro nah kalau aku menurutku wih Alvarez ini memang striker hebat tapi aku setuju dengan striker Argentina punya dua striker hebat ya mainin aja keduanya gitu toh oh iya ngomong-ngomong ini gila guys ini laku banget ternyata banyak yang suka ini keren soalnya bisa di puter-puter kalau nah tuh tuh kayak gini dan bagusnya itu karena ini ada satu dua tiga ada tiga sendi jadi kalau kawan-kawan ingin biar dia agak rendah ini bisa kayak gini kalau pengen biar tinggi juga bisa ini tinggal diluruskan nah jadi kayak gini jadi tinggi banget kan oh dan kerennya di bawahnya itu ada langsung alatnya ada kunci L-nya weh mantap nanti linknya seperti biasa aku taruh di deskripsi alright ini barangnya mewah sih guys kalau diterangin baru aku lihat oh oh iya satu lagi karena ini full besi full metal jadi ini untuk dikasih tablet pun dia kuat nih tuh tuh enggak ada goyang sama sekali maksudnya kalau diginin goyang tapi enggak jatuh tapi siapa sih mau mau nonton waw masa waw masa sampai digituin kan enggak anyway jadi ini bisa untuk tablet bisa untuk hp juga karena ini agak agak gede juga oke sorry ada iklan dikit hehehe nah langsung berikutnya kalau kawan-kawan ingat Inter kayaknya sudah sejak dua musim terakhir ada tercetus nama si Jonathan Davids nah Inter kembali apa ya menjalin hubungan dengan Lille untuk Jonathan Davids tapi sebelumnya apa ini kayaknya agak mustahil karena Lille menghargai Jonathan Davids mahal which is menurutku pantas ya ini dia mereka mintanya 50 sampai 70 juta menurutku ini harga yang layak tapi tau setelah Inter kalau bisa gratis kenapa enggak nah sasarannya Marota adalah menunggu sampai kontrak dia habis di 2024 ini beritanya biar gak dibilang aku ini ngai-ngai apa ngai-ngai itu apa bikin-bikin ngadi-ngadi nah seperti biasa siapakah saingan kita untuk mendapatkan Jonathan Davids tentu saja kakak tiri kita yaitu AC Melod eh AC Milan tapi kita lihat saja menurutku ini bukan suatu yang ada di awang-awang banget ya karena ingat gak Frates itu dari dua musim lalu wah naik turunan tau-tau deal kemudian turam juga begitu sebelumnya gak jadi deal karena dia cedera terus ditunggu akhirnya boom kita dapat dengan gratis nah ternyata yang terjadi aku sempat baca berita ini masuk akal Inter kan mulanya membeli Balogun tapi itu dihargai 40 juta kemahalan yang dilakukan oleh Inter itu justru cari solusi jangka pendek dalam diri Arno Tovik kemudian uang yang ada itu dipakai diinvestasikan ke Defender ke Benjamin Pavard aku menurutku ini sebuah langkah yang bagus aku setuju banget kemudian karena kita sudah dapat Marcus Turam yang bagus banget kalau musim depan kita dapat si Jonathan Davids ini berarti kita punya 3 striker kelas 1 menurutku dengan formasi yang 2 striker kalau kita punya 3 striker kelas 1 anggap lah 1 yang tidak tergantikan si Lautaro Martinez kemudian Turam dan Jonathan Davids ini sangat sangat ideal kalau sekarang Arno Tovik begitu masuk kan ada penurunan sedikit tapi ya penurunannya gak jauh-jauh amat kita sekarang kan punya 2 pemain veteran Alexis Sanchez juga sama si si siapa namanya ini si Arno Tovik itu menurutku ya dengan 4 striker ya senior lah bilang ini sudah sangat cukup tapi musim depan nah disana Jonathan Davids menurutku Inter harus yaudah habis-habisan lah ngincar Jonathan Davids kita ke Milan masalah digaji aja yang ngomong-ngomong soal gaji Gilindro dalam berapa ya 2 tahun belakangan aku tadi lihat di ini di grup dalam 2 tahun belakangan Inter menghabiskan duit jauh lebih sedikit daripada AC Milan kalau gak salah berapa itu tadi 200an juta lebih sedikit dibandingkan AC Milan tapi Inter mendapat trofi jauh lebih banyak dibandingkan Milan kalau Milan kan cuma dapet 1 skit itu doang selain itu gak ada apa sedangkan kita dapet 4 ini 4-4-4 trofi plus kita masuk final tapi final kan bukan trofi ya ya itulah pokoknya menurutku ini sebuah apa ya ini yang aku bilang kenapa walaupun Zhang itu terkenal apa ya kesannya itu pelit padahal sebenarnya menurutku gak pelit tapi di sisi lain aku sangat apresiasi kemampuan manajemen untuk secara jeli memantau pelatih gaya permainan pelatih dan mencari pemain yang cocok dengan gaya permainan itu bayangkan dengan MU bayangkan dengan Chelsea duitnya turah-turah wah rekor beli inilah beli itulah komedi puter 80 juta sekarang Kaisedo dibeli 115 juta apa hasilnya gak ada apa jadi ya aku walaupun mereka dibilang turah-turah duit still Inter is the best oke berikutnya Johan Quadrado Johan Quadrado Johan Quadrado dia bilang happy di Inter ini apa ya standar sih Inter Milan adalah klub yang top aku happy jadi bagian dari dan aku beradaptasi dengan baik nah yang menarik dengan Johan Quadrado ini adalah ketika Lautaro Martinez menunjukkan kelasnya dan menjalankan perannya sebagai kapten kalau kawan-kawan ingat gimana kita lawan Fiorentina ketika dia diberikan asis oleh Quadrado dia meluk Quadrado sambil memandang ke arah supporter ke arah kurva ini jadi itu sebuah gestur untuk ayo kita terima karena sebelumnya kan ada penolakan dan kemudian dari manajemen bisa memberikan inilah arahan didekati lah ini supporter akhirnya mereka yaudah buktikan di lapangan kemudian Lautaro lagi dengan gesturnya ini ini apalagi kalau kawan-kawan ingat gimana rekamannya si Quadrado nari sama siapa namanya sama Hakan sama siapa lagi satu aku lupa banget Hakan Quadrado sama satu lagi pokoknya habis si Hakan ngegul itu nari-nari-nari kayaknya ngobrol enakan di inter ya daripada di tim yang dulu kayaknya gitu karena terus terang aja gimana kalau kawan-kawan aku juga udah bikin di Instagramnya sekarang aku mau garap Instagramnya dengan lebih serius lagi semoga bisa bener-bener disambut loh Hakan dinyanyikan yang wah lagunya keren banget lah lihat aja di Instagram udah banyak juga beredar di medsos-medsos itu menurutku ini sebuah apa ya sebuah aura seperti yang dibilang oleh materasi skriniar pindah ke PSG dimanapun kamu tidak akan bisa menemukan cinta dari supporter seperti yang diberikan di inter itu sih kemudian ada beberapa berita dari beberapa pandit bola yang mantan legenda lah misalnya KP lo dia bilang inter memiliki semangat yang sama yang dibawa dari akhir season kemarin nah dia menjagokan ini ketika ditanya siapa favorit skude itu akan saya bilang inter walaupun ada perubahan besar tapi mereka memulai dengan spirit yang sama itu berkat jasa insagi dan leaders atau pemimpin yang masih ada di tim yaitu ada Lautaro kemudian siapa ya Barela itu kan masuk pemimpin juga nah mereka menunjukkan keinginan determinasi dan apa ya keinginan yang kuat untuk saling membantu ini bagus banget dan yang terutama nah ini aku setuju banget kualitas yang lebih baik di kedalaman squad artinya ya cadangannya ada Fratesi Quadrado Carlos Augusto nah Quadrado ini yang kita gak punya kan kemarin cadangannya 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 Dumfries kan sebenarnya Darmian tapi Darmian udah dipakai di center back kanan mau gak mau ya cadangannya Belanova jangan Belanova gak perform kawan-kawan yang wah kenapa Belanova gak dikasih kesempatan kenapa kenapa yaudah sekarang liat Belanova tetap segitu-segitu aja ya memang bukan kelasnya dia itu untuk di inter kita harus akui itu kemudian nah ini yang menarik ini di lapangan tengah mereka memiliki registra terbaik di seri A Calano Lu is even better than Brozovic was gimana menurut kalian dia bilang Hakan ini adalah registra terbaik di seri A Calano Lu itu lebih bagus daripada Brozovic kalau aku susah menilai di satu sisi aku main ngefans sama Brozovic di sisi lain Hakan ini memang ada di tempat lain dia bilang bahwa Hakan ini lebih agresif lebih cepat dalam mendistribusikan bola kalau dulu kelemahan Hakan dibandingkan Brozovic itu kan daya jelajahnya Brozovic yang lebih ini dimana 11 km rata-rata per pertandingan tapi kemarin Hakan mencetak rekor dengan menempuh 12,8 km 12,8 gila gimana rasanya 12,8 lari dalam waktu 90 menit jadi gimana Hakan lebih bagus dari Brozovic kalau aku terserang belum bisa menilai kalau di akhir musim ini baru aku bisa ini kayak kasih pendapat tentang mana yang lebih bagus diantara mereka kemudian ada dari Bergomi juga nah dia memprediksikan ada tiga favorit skudeto yaitu Napoli Inter dan Milan nah dia bilang gini musim ini akan sangat hidup dengan derby derby Milano kan habis jeda internasional itu langsung derby nah ini yang disebut dengan sepak bola Agustus untukku favorit juara itu adalah dua tim dari kota Milan dan Napoli nah to be Inter kelihatan sangat percaya diri sangat solid dan mereka riding the wave itu arti artinya apa ya maksudnya melanjutkan momentum dari final di Istanbul walaupun kalah waktu itu Inter kan mainnya bagus banget nah kemudian dia juga bilang tentang Milan Pioli hasil kerja Pioli tidak mengejutkanku kemudian tentang Napoli dia bilang aku suka Garcia tapi tanpa Kim ini mungkin agak sulit jadi intinya sih secara implisis sebenarnya dia bilang bahwa di antara ketiga ini Inter yang paling favorit gitu kemudian Crespo juga kalau Crespo prediksinya itu antara Inter Milan dan AC Milan gimana ini yang menarik adalah dari tiga legenda ini tidak ada yang memperhitungkan Juventus nah setelah aku karena aku sebelumnya kan gak tau bagaimana transfer Juve dia masih mengandalkan dari yang sebelumnya saja itu kan katanya sorry katanya kan Juventus ini sehat keuangannya loh kenapa kok praktis yang masuk itu kan cuma WH aja yang masuk kalau lokatele kan dari sebelumnya udah di Juventus bahkan si si Kostik gimana sih ininya akhirnya nah kenapa kok mereka tidak ngambil pemain baru yang bagus tampaknya satu mungkin karena ketahuan kan ternyata derajat keuangan mereka tidak sebaik yang dikira orang-orang yang kedua mereka kan tidak main di Liga Champion sementara kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu ya main di Liga Champion entah itu langsung tersingkir di babak grup itu sudah jaminan dapat paling sedikit 50 juta euro paling sedikit interaja tembus final itu dapat 100 juta euro itu masih di luar hak siar aku sudah nggak ngikutin lagi sampai dengan hak siarnya totalnya jadi berapa yang jelas itu 100 juta nah Juventus dengan mereka tidak tampil di Liga Champion pada kan sumber pemasukan mereka berkurang banyak sehingga mereka tidak berani melakukan pengeluaran yang sembrono kayaknya itu yang bikin ini transfer Juventus tidak terlalu wow musim ini tapi di sisi lain kan pemain-pemain banyak yang cedera di musim lalu itu sekarang kan sembuh lah Pogba Ciesa kemudian Vlahovic juga musim lalu kan sempat lumayan lama cedera kan jadi kalau aku sih masih memperhitungkan Juventus kita lihat saja nanti nah terakhir sebagai penutup biar mungkin ini bisa genep 20 menit biar kalian sampai sampai tidur sampai ketiduran nanti nonton konten ngomin ya tentang Sachi nah kemarin sudah aku bahas tapi ini kan kemarin itu cuma kulitnya saja nah sekarang aku mau bahas mendalam apa sih ininya isi dari omongannya Sachi kemarin kan aku bingung dimana nyari aku seolahnya cuma lihat cuplik apa kutipannya saja di Medsos nah ini Inter Milan mengandalkan skill individu brilliance brilliance of individu sementara AC Milan memainkan sepak bola yang lebih kohesif nah ini aku sangat tidak setuju tapi nanti kita bahas ya dari awal ya kita akan bahas poin-poin pentingnya nah yang pertama Milan telah meyakinkan saya di 3 pertandingan awal dia memenangkan ketiganya termasuk 2 pertandingan away kalau Inter kan memang 3 menang tapi kan 2 pertandingan kandang oke masuk ininya poinnya masuk nah kemudian mereka menunjukkan beberapa ide baru dan secara krusial mereka fokus untuk memainkan stylenya sendiri mereka tidak menggunakan taktik yang tidak berguna dan mereka juga selalu tancap gas untuk selalu berusaha mendominasi lapangan nah ini aku sempat baca bahwa style Milan aku terus terang tidak dapat nonton pertandingan Milan ya jadi tidak bisa terlalu berkomentar karena style Milan sekarang itu mereka menitikberatkan pada dominasi di lapangan jadi justru mirip seperti gaya bermainnya Inter ketika Insagi baru masuk di musim pertama itu apakah benar seperti itu kalau ada kawan-kawan yang nonton Milan main coba di ini ya di komen ya nah tapi masih ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan Milan perlu menjadi lebih compact dan agresif jika ingin memberikan masalah untuk Inter compact itu kalau ada ingat CD CD itu kan compact disc kalau dulu ada laser disc itu gede compact disc itu kecil nah compact itu maksudnya kecil artinya rapat nah karena ini ini dia kenapa harus harus compact itu adalah ke sebelas pemain harus bergerak di secara proaktif dengan bola ataupun tanpa bola that has itu harus menjadi tujuan dari Pioli karena Inter ketika Inter bergerak ke depan maksudnya menguasai bola dan menyerang ke depan dan kalau penyerang Milan tidak trackback trackback itu artinya mundur ikut membantu bertahan ini bisa menjadi masalah serius ya benar menurutku karena Inter itu kan bertahannya agak semua turun ketika menyerang pun kalau kawan-kawan inget golnya Lautaro Martinez itu Bastoni ada di depan posisi Bastoni di cover oleh Barela jadinya Barela ngasih bola ke Bastoni Bastoni ngasih bola ke Turam Turam ke Turu padahal kan secara secara formasi itu kan harusnya Barela yang ada di depannya Bastoni kan nah inilah sulang salit segala macam itu yang benar-benar harus diwaspadai oleh Milan nah karena Nerazzurri atau Inter tahu bagaimana caranya untuk menjadi kejam mereka punya pengalaman mereka punya kualitas fisik dan punya energi dan kekuatan mereka adalah solidnya lini pertahanan kalau ini aku setuju banget ya orang awam juga pasti tahu satu-satunya tim di Liga Top Eropa yang belum kebobolan sampai tiga pertandingan awal ya jelas pertahanannya sangat solid dan ngomong-ngomong pertahanan yang solid ini adalah kekurangan kita di dua musim belakangan kalau kawan-kawan ingat di musim pertama Insagi walaupun Insagi gagal jadi Skudeto Inter gagal Skudeto kita menjadi tim yang paling produktif tapi juga kita kebobolannya banyak nah tampaknya ini yang sudah diperbaiki jadi sejauh ini mereka belum kebobolan dan mereka sangat layak diapresiasi atas hal itu keseluruhan tim sangat terorganisir dan ada komunikasi yang bagus antara pemain-pemain yang berada di posisi yang berbeda ini analisa dia tentang Inter nah kalau ini aku setuju karena ternyata dia bisa juga muji Inter ya kuncinya adalah ini salah satu kuncinya komunikasi antara pemain yang berada di posisi yang berbeda seperti yang aku bilang tadi lagi-lagi aku pakai contoh golnya Lautaro yang tadi itu itu kan prosesnya itu adalah Inter lagi nyerang serangannya gagal Bastoni ketinggalan di depan kemudian Fiorentina melakukan serangan balik tapi serangan balik ini bisa diredam karena apa walaupun center back Inter ada di depan tapi ada pemain lain yang menutup posisi dia yaitu Barela kemudian Di Marco juga turun kalau kawan-kawan ingat yang menggagalkan itu adalah intercept dari Di Marco kemudian bola itu dari Barela ke Bastoni dan seterusnya nah ini komunikasi antara pemain yang berada di posisi berbeda ini yang sangat 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 apa ya sangat layak diacungi jempol untuk Inter Lautaro sangat istimewa dan turam juga turam akhirnya ini sudah beradaptasi dengan sempurna dengan lingkungannya yang baru nah ini kemudian yang dibilang bahwa Milan by contrast fokus on their team's style of play mereka berusaha menggerakkan bola menuju gawang lawan itu melalui pergerakan yang kolektif nah ini ada poin sebelumnya kita harus mengakui bahwa Inter berfokus pada counter attack ini aku kurang setuju lebih tepatnya itu Inter melakukan serangan yang lebih direct mungkin ini yang disalah artikan sebagai mengandalkan counter attack karena menurutku counter attack itu lebih ke seperti gayanya Mourinho seperti gayanya Konte kita itu menunggu di belakang sedangkan Inter di posisi manapun Inter mendapatkan bola itu langsung sasarnya adalah mengirim bola ke depan secepat-secepatnya dan ini terlihat dari misalnya golnya Turam gol pertama Inter lawan Fiorentina kemarin bola itu berhasil direbut di dekat penalty box di sayap kirinya ini kan di sayap kirinya Fiorentina kalau zaman dulu zamannya masih Brosovi itu bola mungkin akan dibawa ke belakang dulu untuk ngebongkar pertahanan Fiorentina dulu kan tapi ini enggak akan langsung dimarku langsung langsung ini langsung apa namanya crossing kemudian disundur Turam menurutku Inter tidak mengandalkan counter attack tapi tepatnya itu begitu Inter dapat bola Inter akan menyerang secepat mungkin ini yang bikin penguasaan bola Inter itu cuma 40% begitu sih menurutku nah ini aku tidak melihat dia apa namanya ya benar-benar secara eksplisit ngomong mengandalkan skill individu saja tapi dia ngomong ini Milan mengandalkan pergerakan kolektif mungkin ini yang bikin oh ya kalau Milan lebih kolektif berarti mungkin Inter lebih individu mungkin ini maksudnya kalau aku sih karena sekali lagi seperti yang aku bilang sebenarnya aku tidak sempat mengamati permainan Milan jadi aku tidak bisa komentar tapi kalau melihat permainan Milan di musim lalu Milan ini kan bola dikasih Leo terus Leo disuruh dribble melewati 2-3 pemain terus menanti keajaiban kan entah dia crossing ke Giru atau apa namanya umpan tarik ke second line atau malah dia ngegul sendiri justru ini yang lebih mengandalkan individu tapi itu kan permainan musim lalu kalau musim ini aku belum lihat kita lihat saja nanti saat derby di tanggal 17 oke guys itu dulu waduh kayaknya lumayan panjang ini kontennya semoga kalian kuat kalau gak kuat mungkin sekarang nonton 10 menit terus besok pagi dilanjutin lagi jadi dibikin bersama karena dulu aku sempat bikin konten yang panjang itu aku pecah jadi dua banyak yang progres bang udah jadiin satu aja gak kenapa kuotaku kuat kok yaudah yaudah sekarang berapa ini 26 menit silahkan 26 menit dinikmati namanya podcast kan memang panjang-panjang oke guys itu dulu konten kali ini semoga bisa ya jadi hiburan jadi sumber informasi sampai jumpa besok terima kasih banget buat kawan-kawan yang nyawer aduh terima kasih banget aku bikin konten khusus member sudah ini terus dikasih saweran lagi thank you banget oke itu dulu sampai jumpa besok ciao terima kasih bye 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 bye